Bulan Ramadan hanya tinggal menghitung hari dan merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Namun bulan puasa bukan menjadi alasan bagi ASN maupun honorer di pemerintah Sarolangun untuk bermalas-malasan. Berdasarkan rapat, jam kerja di Kabupaten Sarolangun pada saat bulan suci Ramadan akan mendapatkan dispensasi, yaitu dikurangi satu jam, mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore yang sebelumnya pulang pukul 4 sore. Dispensasi ini diberikan agar para pegawai tetap dapat menikmati Ramadan dengan khusuk. Bupati Sarolangun C.N.R. mengatakan para pegawai tidak ada yang bolos pada saat bulan Ramadan karena pada libur lebaran kali ini pegawai akan mendapatkan cuti bersama dengan waktu yang cukup panjang yaitu mencapai 11 hari. Kemarin kan sudah diumumkan juga masalah libur cuti bersama yang lebaran ini cukup panjang waktunya sampai 11 hari. Saya harap dengan adanya cuti bersama jangan ada yang bolos lagi nanti. Waktu cuti bersama sudah cukup panjang. Mungkin ada nyembawaan pada tanyaan kita untuk tidak bermalas-malasan di bulan puasa? Sudah pasti, kita sudah menghimbau bukan saja ini. Kemarin dalam rapat sudah saya sampaikan bahwa walaupun ini Ramadan tapi semangat kerja tetap tinggi, disiplin tetap baik. Kita kerja seperti biar.